Bismillahirrahmanirrahim Sumber penyakit iri hati Itu disebutkan Yang diisyaratkan oleh Quran Itu berasal dari setan Lalu baru dilekapkan pada nafsu manusia Dari mana diketahui setan Dan siapa dia Kita sudah bahas sebagiannya Bapak ibu sekalian Kisahnya bermula Bahkan saat manusia pertama diciptakan Ditunjukkan oleh Quran Penyakit ini menerpak setan Dan hadir kemudian diwariskan pada manusia Saya mulai dengan permulaan penciptaan manusia pertama Dan telah kita bahas sebagiannya Jadi saya agak percepat Baik Manusia pertama diciptakan Setelah diciptakan sebelumnya Ada malaikat dan jin Keterangan Quran di Quran surah ke-15 Ayat 27 Allah ciptakan jin duluan Kami ciptakan jin sebelum manusia itu Dari api yang berkejolak Di ayat ke-28 Quran surah ke-15 Ayat ke-28 Disampaikan Ini begitu selesai menciptakan jin Kemudian tugas yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk baru Diberi nama dengan bashar Manusia Saya agak cepat Selesai penciptaan ini Diperkenalkanlah kemudian manusia ini Kepada kalangan jin dan malaikat Akan fungsi penciptaannya Apa maksudnya Allah menciptakan makhluk ini Seperti Allah ciptakan malaikat punya tugas Allah ciptakan jin punya tugas Dan setiap ciptaan Allah selalu ada manfaatnya Tidak ada yang sunyi dari manfaat Bahkan di Quran surah ke-2 Lebakar ayat ke-30 Dijelaskan kemudian Wa idh qala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilun fil ardi khalifah Ketika Allah berfirman pada malaikat dan jin Yang hadir pada saat itu Saat perkenalan manusia pertama ini Disampaikan saya akan menjadikan makhluk ini Sebagai khalifah di bumi Jelas disini pelan-pelan Singkatnya kemudian Singkatnya kemudian Allah tampilkan kepada dua makhluk ini Malaikat dan jin Kelebihan manusia ini Bagaimana dengan pengetahuannya Bakal-bakal menjadi khalifahnya Ketika dipresentasikan di ayat 31 Kemudian ditawarkan pada malaikat dan jin Ditanyakan Kalian bisa tidak seperti itu Ternyata tidak punya kemampuan Sampai malaikat mengatakan Ya Allah cuma engkau Yang bisa memberikan pengetahuan Dengan segala hikmahmu Kami tidak mampu Ayat 33 yang diperintahkan Adam kemudian Untuk menampilkan pengetahuan-pengetahuannya Secara lebih luas Saya persingkat Di ayat 34 Nah ini mulai Ketika telah nampak Kemuliaan Adam ini Pelan-pelan Padahal diciptakan dari materi Yang tidak sebanding Tidak kalah hebat dengan Malaikat dan jin Malaikat diciptakan dari Bahan materi yang sangat bagus Luar biasa Cahaya Sedangkan jin tadi dari api Mahluk ketiga diciptakan Dari bahan materi yang lebih rendah Dari yang pertama dan kedua tadi Dari seripati tanah Allah ingin menampakkan Tidak setiap ciptaan Allah Yang dianggap rendah itu Bisa kecil Padahal nilainya tinggi Maka ketika seluruhnya Menyadari bahwa Adam punya ilmu yang tinggi Dimintalah hormat kepada Makhluk ini Hormat ini Maaf ya Bukan tujuan untuk Mengagungkan Adam Bukan Tapi menunjukkan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Difungsi sujud kepada Adam Ketika dimintakan Itu bukan untuk Mengangkat Adam Bukan Tapi menunjukkan Ketaatan malaikat dan jin Kepada Allah Ketika diperintahkan Nah disinilah muncul persoalan Ketika kami perintahkan Pada seluruh malaikat dan jin Untuk sujud kepada Adam Sebagai penghormatan Fasijadu semuanya sujud Kecuali iblis Pertanyaannya siapa iblis ini? Saya sudah pernah terangkan dulu ya Dijawab di Quran Surah ke-18 Al-Kahf Ayat 50 Posisi paling kanan Di perpengahan sedikit Kalimatnya sama Ketika kami perintahkan Ketika kami perintahkan Seluruh malaikat dan jin Untuk hormat kepada Adam Dengan perintah kami Semua sujud Kecuali iblis Siapa iblis ini? Kana minal jinn Fafasaqa'an Ambul Rabbi Dia bukan golongan malaikat Tapi golongan jin Yang hadir pada saat itu Yang menyimpang Dari perintah Allah Kenapa jin ini menyimpang? Kembalikan ke Al-Baqarah 34 Aba Dia ingin untuk sujud Wastakbar Dia sombong Tidak mau hormat kepada Adam Atas perintah Allah Tapi sombongnya ini kenapa? Kenapa sombongnya? Kita harus cari Apakah sombongnya karena hal tertentu? Atau ada sebuah penyakit melekat pada dirinya? Maka dijawablah kemudian Sifat sombong ini Dengan satu penyakit yang luar biasa Quran surah ke-7 Ayat ke-12 Posesi paling kiri sebelah atas Di Musab Standar Lihat kalimatnya Allah kemudian menyampaikan kepada iblis Kepada jin tadi Apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud Ketika saya perintahkan Perhatikan koinnya Bok ya Lihat kalimat Qurannya Ketika saya perintahkan Jadi sebetulnya semua ibadah itu Itu Allah tidak butuh Maaf Itu tidak butuh Jadi kita semua tidak sujud pun tidak solat kepada Allah Semuka bumi Itu tidak akan menerimkan rajat Allah sebagai Tuhan Allah tetap Tuhan Tidak akan berkurang kemuliaannya Tapi semua ibadah yang diperintahkan Diminta, dikerjakan Itu hanya menunjukkan ketaatan kita saja Sebagai seorang hamba Kita yang perlu Nah ketika Allah tanyakan Kamu kenapa tidak mau sujud Sebetulnya Allah maha tahu Tidak dijawab pun sudah ketahuan Hanya untuk menerangkan nanti Kepada kalangan malaikat Kepada kalangan jin yang ada pada saat itu Termasuk kita saat ini Inilah penyebabnya Yang menyebabkan dia bisa menyimpang dari ketentuan Allah Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit ini nanti Anda mesti waspada Anda punya potensi menyimpang nantinya Itu maksudnya Maka ditanyakan kepada jin ini Kenapa Kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan Ini kalimatnya Alhamdulillah Saya lebih hebat dibandingkan dia Saya lebih bagus Lebih baik dibanding dia Engkau ciptakan saya Dari bahan yang lebih bagus Dari dia Dari api Sedangkan kau ciptakan dia Dari bahan Saya lipati tanah saja Insya Allah Pelan-pelan Kalau dibaca sekilas Kelihatannya sifat sombong yang muncul Tapi kalau anda baca Rumputan ayat itu dengan yang lainnya Sebetulnya sifat ini muncul Bukan karena cuma sujudnya Karena iblis ini Jin ini menginginkan dia Yang dipilih menjadi seorang halifah Kembalikan ke ayat 30 tadi Al-Fakara Seolah-olah bahasanya begini Kenapa yang ditunjukkan di halifah dia Bukan saya Saya kan lebih hebat Bahan saya lebih bagus Kemampuan saya lebih tinggi Kenapa gak dipilih saya Kok dipilihnya dia Jelas ya Jadi saat yang bersamaan Makhluk ini Menginginkan nikmat yang melekat kepada Adam Itu hilang Dia ingin ambung itu Lebih baik bukan Adam yang mendapati Saya yang harus dapat Dan nikmat Allah yang dititipkan kepada Adam Itu mesti hilang Saat penyakit ini muncul pada dirinya Perhatikan Saya agak lambat sekarang ya Perhatikan sini Ibu dan bapak sekalian Dalam bahasa Arab Kalau ada sesuatu yang kotor misal Dikotor misal Kemudian ditutup dengan yang baik-baik Dengan pakaian misalnya Supaya tidak nampak ditutup Maka bahasa Arab dia disebut dengan Labasa Atau Labisa Labisa Karena itu pakaian kita disebut dengan Libas Kenapa dinamakan dengan Libas Karena pakaian ini menutup Aurat yang tidak baik untuk ditampilkan Atau air yang tidak mau kelihatan Di sesuatu yang kotor Yang tidak bagus Anda tutup dengan yang baik-baik Itu bahasa Arabnya Dari Labisa Penutupnya dikenal dengan Libas Quran surah Ketujuh Al-A'raf Dari ayat 27 Atau bahkan dari 26 Sampai 31 Silahkan catat Lain waktu ada lihat lagi Tapi kalau ada yang baik-baik Misal ini bagus ya Bersih Ini bersih Kemudian ditutup dengan yang kotor Masya Allah sesuatu yang bersih Ditutup dengan kain yang kotor Maka kalimatnya ditukar Ini agak unik dalam bahasa Arab Dari Labisa Begini Lam Ba Sin Yang baik menutup yang kotor Tapi kalau ada yang kotor Ditutup oleh yang Maaf Yang baik ditutup oleh yang kotor Koper Maka huruf baknya Ini pindah ke depan Jadi balasa Baknya pindah ke depan Ba Lam Sin Itu tandanya yang kotor Sedang menutup yang baik Nah kalau kainnya sudah menutupi Misal kotorannya menutupi Yang baik-baik Maka yang terkena tutupan itu Dirubah namanya menjadi iblis Dan disini muncul kata iblis Maksud nama iblis itu adalah Sosok yang sedang tertutup oleh sifat-sifat yang buruk Asalnya baik Asalnya baik ya Jadi anda jangan kira kalau jin ini Maaf asalnya pembangkang bukan Asalnya baik pak Dari mana indikasi baiknya Quran surah ke-18 ayat 50 tadi menjelaskan Karena minal jindi Adalah dia termasuk jin yang sangat taat Fafasaka Maka dia mulai menyimpang Tidak pernah disebutkan kata fasik di dalam Quran Termasuk di hadith Kecuai lawan dari kalimat taat Fasik lawannya taat Jadi ketika Quran menyebutkan Fafasaka Kemudian dia mulai fasik Dia menyimpang Artinya awalnya taat Taat Saya mau tanya begini Mohon maaf ya Kalau di akhirat itu Satu harinya Berapa lama ukuran dunianya Seribu tahun Tahu dari mana Oke kita ambil Quran surah 32 Ayat ke-5 saja Masya Allah satu harinya Itu setidaknya ada seribu tahun Satu harinya seribu tahun Satu detiknya kurang lebih Itu sama dengan 48 hari Masya Allah Jadi kalau anda mendapatkan kenikmatan Di akhirat sedetik saja Itu nikmatnya sama dengan 48 hari Tapi kalau ada yang masuk neraka Satu detik saja Itu sama dengan 48 hari Awas jangan main-main ya Dulu Dulu Ada orang-orang Yahudi Ketika diingatkan dengan ancaman neraka Dia mengatakan Perhatikan kalimatnya Gak apa-apa lah Paling-paling kalau masuk neraka Coba beberapa hari aja Al-Baqarah ayat 80 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80 Posisi paling kiri sebelah atas Dan mereka berkata Kalau masuk neraka Paling sebentar Gak akan disentuh oleh neraka Paling sebentar Kalau kalimat Ma'dudah Itu alifnya pendek Ma'dudah Pendek baca aja Itu artinya kalimat yang disampaikan Belum bisa dipastikan Jadi kalau balik ditanya Misal ya Gak akan masuk neraka Paling beberapa hari aja Ditanya Berapa hari Ya paling beberapa hari lah Dia sendiri belum bisa memastikan Tapi dia menganggap ringan gitu ya Apalagi beberapa hari Dari situ diangkat ke surga lagi Masya Allah Ada bahkan sebagian mereka memastikan Apalagi satu hari Dua hari Tiga hari Ali Imran Quran surah ketiga Ayat 24 Posisi paling kanan sebelah atas Alifnya panjang Perhatikan Dua kalimat yang sama Yang satu alifnya tidak ada Pendek Ma'dudah Yang satu panjang Ma'dudah Masya Allah Paling-paling cuma satu Dua tiga hari aja Lebih pasti kata mereka Dua tiga hari aja Terima kasih